Hai Austin Turnamen Belgia tahun 1907 David Yanovski sebuah putih bersua dengan famous bertarungan ini diawali dengan pembukaan empat kuda tarungan melanjut dengan gajah sepi 5 gajah hitam P4 kedua pemain kompak provider ion e3 enak kuda e2 kuda hitam ke tujuh kuda putih g3 ion mengancam gajah dan setelah gajah untur K4 hitam menggerakkan buddha kekenak David Yanovski lalu mendorong pion T4 pion makan pion udah makan pion pion maju ke c5 ion menyata pion kuda hitam makan pion pion putih mengancam gajah gajah mundur ke c5 gajah putih ke c2 kemudian hitam melangkahkan gajah makan kuda menteri makan gajah kuda D bergerak ke f4 David Yanovski menjawab tenteng ke D1 menteri hitam c7 tenteng S1 gajah ke D7 langkah selanjutnya di David Yanovski adalah gajah makan kuda di f4 dan sudah kuda hitam mengambil gajah David Yanovski menyerang gajah dengan kegerakan benteng ke E7 emos pun memproteksi gajah dengan langkah benteng A ke D8 tapi kemudian Yanovski terus menekan gajah kali ini dia menempatkan benteng ke D1 kita menyambut langkah ini dengan menggerakkan benteng F ke E8 dan jika sekarang putih melanjutkan dengan benteng makan gajah ini adalah sebuah blunder karena benteng makan benteng Menteri makan benteng akan dibalas dengan menteri makan menteri hitam jauh lebih unggul bagaimana jika pada buis ini putih mencoba melanjutkan dengan benteng makan menteri akan langsung berhadapan dengan invasi benteng di baris pertama benteng ke E1 satu-satunya opsi adalah kuda ke F1 kuda hitam melakukan skat ke E2 raja dipaksa mojok H1 tentunya tak mat dengan benteng makanku deh karena alasan itulah bergemasinya kita benteng ke petak E8 ini David Yanovski menjawab dengan langkah menteri makan gajah apabila pada buis ini hitam respon dengan benteng makan menteri maka kakmat satu langkah benteng makan benteng karena alasan itu bergemasinya karena alasan itu bergemasinya setelah menteri makan gajah ini kita memilih menjawab dengan menteri makan menteri akan tetapi setelah David Yanovski melanjutkan pertarungan dengan benteng T makan menteri ada posisi ini hitam langsung menyerah hitam terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan jika sekarang hitam menjawab dengan benteng T makan benteng maka benteng makan benteng D E8 atau bagaimana jika pada buis ini hitam melangkahkan benteng makan benteng di E7 maka benteng makan benteng di D8 kak dan kembali maha raja hitam tidak akan tertolong atau bagaimana jika pada puisi ini hitam mencoba memberikan ruang bernafas bagi raja contohnya dengan langkah pion ke ke enam maka benteng makan benteng ide lapan benteng makan benteng benteng putih makan bion di p7 putih tak hanya unggul jumlah proira namun secara posisi putih jelas lebih superior dan tentu David Janowski akan dengan mudah menangkan permainan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati